Indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diunggapkan dalam pernyataan resminya, FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya, sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya. Yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA. Termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikut sertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!